Pemirsa tidak memiliki biaya untuk menjalani perawatan di ruah sakit seorang wanita yang terseret motor dari pelaku pencurian sepeda motor di Kabupaten Bekasi, Jawa Parah terpaksa harus menjalani perawatan di ruah sakit. Korban masih menderita luka yang cukup serius pada bagian paha hingga kaki. Seperti inilah kondisi Indah Agustiani, seorang wanita berusia 27 tahun yang bekerja di salah satu perusahaan jasa kursus setir mobil. Korban mengalami sejumlah luka cukup serius di kedua kakinya. Usai terseret motor sejauh 1 km demi mempertahankan motor konsumennya saat akan dibawa kabur kawanan pelaku pencurian motor di wilayah Underpass, Cipitung, Bekasi, Jawa Parah. Indonesia korban harus dipulangkan dari rumah sakit karena tidak memiliki biaya untuk menjalani perawatan dan hanya dirawat di rumahnya di Kampung Kebon, Desa, Jejalin Jaya, Tamun Selatan. Atas kejadian tersebut, pihak perusahaan tempat korban bekerja seakan menutup mata atas peristiwa yang dialami oleh korban. Mudah-mudahan cepat ketangkep ya pelakunya, terus ada ini dari pihak kepolisian, kerjasamanya membantu. Dari tempat kerjanya juga sih mudah-mudahan ya bisa ada toleransi ini lah. Ibu korban pun kini hanya bisa berharap perusahaan tempat korban bekerja memberikan biaya perubatan untuk anaknya hingga dapat kembali bekerja seperti sedia kalah. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Tidit Junaidi, INews melaporkan.